Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada rekan MC Puji dan syukur kita panjatakan atas kehadiran Allah SWT Salah bertangkaikan salam Yang tahan pintinya kita tuturkan kepada suri taulah dan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri Saya Dina Lutia yang akan menjadi moderator Sekaligus membimbing jalannya Seminar pada hari ini Adapun pembicara kita pada hari ini Adalah Bapak Khaino Rizky selaku CEO dari Sanderpot Berikut adalah CV dari Bapak Khaino Rizky Pernamu yang pembidikan di Urban and Regional Planning School of Architecture Planning and Policy Development Institut Teknologi Bandung atau SAPPK ITB pada tahun 2009 sampai dengan 2014 Berikut adalah pengalaman dan juga pencapaian dari Bapak Khaino Rizky Bapak Khaino Rizky pernah menjadi Head of Regional Coordination Bureau pada Gamais ITB pada tahun 2012 Menjadi member of innovation, innovation, and third and creation department di HMPL ITB pada 2011 sampai sekarang Menjadi Head of Studio pada tahun 2010 sampai 2011 di Majalengka Regional Planning Studio Menjadi Senior Member Coach di Salman ITB Dormintory pada tahun 2012 sampai dengan 2013 Menjadi Head of Committee Islamic Regional and Ethnic Assistant ITB pada tahun 2012 dan 2013 Asisten Manager in BMK pada YPM Salman ITB pada tahun 2013 sampai dengan 2015 Menjadi Manager in BMK YPM Salman ITB pada tahun 2016 sampai dengan Juni 2017 Direktor and Founder dari PT Santai Berkualitas Siberindo pada tahun 2017 sampai sekarang Dan menjadi CEO dan Founder dari Sandberg Code Training pada tahun 2017 sampai sekarang Bapak Khaino Rizky mempunyai hobi dan juga ketertarikan dalam berselancar di internet Membaca buku dan juga berita termasuk hobinya Nah, mungkin itu saja CV dari Bapak Khaino Rizky Selanjutnya kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu Yaitu penyampaian materi dari Bapak Khaino Rizky Materi yang akan dibawakan oleh Bapak Khaino Rizky pada hari ini berjudul IOT, Internet of Things and Data Science di Era Industri 4.0 Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Khaino Rizky waktu dan tempat kami persilakan Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera Pertama-tama Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah Teman-teman semua yang saya hormati Tadi ada Pak Dekan, Pak Prof. Ishak Kemudian Bapak Supardi selaku mewakili ketua jurusan Ketua Pelaksana Mbak Jenny dan para panitia himpunan mahasiswa fisika Saya sangat bersyukur sekali, senang sekali bisa berbagi di sini Mungkin kita sifatnya sama-sama belajar ya Sama-sama belajar Dan kepada para peserta semua, salam kenal Baik, saya akan sambil ini ya, sambil share sesuatu Sudah kelihatan ya slide-nya Sudah Pak Jadi saya diminta untuk bicara tema besarnya Teknologi apa ini Pak Hairun gitu ya Ditanya Mbak Dinana tadi Yang kira-kira yang memang kekinian Di industri 4.0 Kemudian relevansinya dengan pandemi apa nih Kan nanti saya akan banyak sharing Dan terutama memang saya akan banyak sharing Based on experience, based on pengalaman dan pengetahuan saya Jadi ada dua hal yang saya ingin bawa Yaitu IoT, Internet of Things, dan Data Science Ini memang yang, kalau boleh dibilang Lagi trending gitu ya, lagi hot-hotnya Baik, tadi sudah dibacakan CV saya Si Osam Berkot dan Direktur PT Sambersi Tapi saya memang agak aneh Karena background saya sebenarnya perencanaan wilayah dan kota Cuma memang sejak SMA itu saya sudah senang dengan teknologi Kemudian ternyata kesini-kesini Kayaknya saya lebih banyak untuk ke teknologi Walaupun beberapa kali proyek itu masih ada yang Sifatnya masih mengerjakan yang berkaitan dengan bidang perencanaan wilayah penologi Nah sebelum kita lebih jauh Yang pertama yang harus dilakukan adalah Kita harus menyemakan dulu persepsi ya Karena kan tadi Prof. Ishak juga sudah bilang Ini industri 4.0 gitu ya Berarti sebelum 4.0 Ada dong industri yang 1.0, 2.0, 3.0 Apa sebenarnya perbedaannya Apa sebenarnya Keunggulan dari industri 4.0 Tapi sebelumnya kita harus samakan persepsi dulu Apa sih definisinya Nah kalau misalnya teman-teman bisa baca sejarah ya Kelas balik gitu Di tahun 1600-an, 1700-an itu mulai Dikenalkan ada Yang apa namanya Mesin menuap ya Teman-teman kalau dengar mesin uap Kemudian ada gear Gear itu digunakan untuk Proyeksi jam Dulu itu jam itu segede rumah Yang isinya ada gear-gear itu Nah itu memang Awal-awal teknologi Yang didasari oleh Ini ada apa namanya Ada gambar gear tadi ya Memang bentuknya mekanik banget Ketika ini digerakkan Maka yang lain bergerak Kemudian bergerak Makanya Kalau misalnya di industri 1.0 ini Salah satu contohnya itu adalah Kereta tambang gitu ya Kereta api tambang gitu Yang ada dua orang Kemudian ada satu yang Yang apa namanya Secara bergantian Push up, push up gitu ya Kemudian keretanya itu berjalan Itu memang Basenya mekanik banget Ketika sesuatu digerakkan Maka yang lain bergerak Bergerak kemudian Menjadi Sesuatu Teknologi yang diinginkan Kemudian Mulai meningkat lagi Yang tadinya Mekanik Kemudian Ini sekarang Gak harus mekanik banget Gak harus kerja Labor ya Kerja orang banget Disini udah mulai ditemukan Listrik Jadi ketika listrik itu ditemukan Yang tadinya Kerjanya mekanik banget Itu harus ada Powernya dulu Digerakkan oleh tenaga Nah tenaga manusia gitu ya Manual Nah sekarang terada otomatis nih Karena ada elektrik Ketika elektrik itu Diubah Jadi mekanik Nah disini industri 2.0 Gitu ya Jadi ini Salah satu contohnya itu Adalah Gimana yang tadinya Kereta api tambang Harus Push up Push up gitu ya Nah sekarang Ini udah Tinggal dialiri listrik Kemudian berjalan Gimana kalau misalnya Kita di airport Ketika kita Turun dari airport Kita taruh tas Kemudian tas itu Ada ini ya Ada pemutar Mesin pemutarnya Nah jadi Produksi Di industri itu Udah menggunakan Ini Jadi mass production Udah menggunakan Elektrical power Nah kemudian Lebih lanjut lagi nih Industri 3.0 Nah ini udah ada Gak hanya elektrik aja Yang menghasilkan Mekanikal Tapi Elektrik tadi Itu bahkan Dikendalikan oleh Semacam komputer Semacam robot Dia itu Ketika diprogram Dia gak hanya jalan aja Gak hanya line gitu Kalau misalnya 2.0 tadi Identik dengan Dia line Tapi ini gak hanya line Dia udah bisa bergerak Sesuai dengan Yang diinginkan komputer Jadi ketika komputer Di pabrik Misalnya kita masuk Ada komputer Kemudian kita Apa namanya Kita gerakan Atau kita set Secara otomatis Itu industri mobil Misalnya Rangkanya diambil Kemudian ini Geser ke sini Kemudian ini Taruhkan di sini Ini di sini Wah itu Sudah masuk ke Industri 3.0 Dan Sekarang Di industri 4.0 Itu Gak hanya IT-nya aja Gak hanya komputer aja Tapi ini sekarang Udah dipasang Gimana caranya Yang tadinya Di pabrik itu Ada analog Ada mesin komputer Kemudian dia jalankan Dia jalankan Apa namanya Komputernya Kontrolnya Kemudian bergerak Mesin-mesin tadi Nah sekarang Komputer dan mesin itu Dipasang Internet Jadi internet ini Akan mengambil data Mengambil data Kemudian ada yang Mengolah Dan kemudian Mereka itu Digerakan oleh Remote tadi Ketika remote Digerakan Dia juga mengirimkan Data di luar Dari pabriknya Jadi yang tadinya Cuma Bisa di pabrik aja Dikendalikan Komputernya di pabrik Sekarang Sudah remote Sudah bisa diakses Di luar pabrik Juga bisa Jadi industri 4.0 Kata kuncinya adalah Ada otomasi Ada mesin Robot Dan intinya Dia terkonek ke Internet Dan jaringan sistem Yang lebih besar Jadi ini Industri 4.0 Jadi kita harus Samakan dulu Definisinya Karena kalau misalnya Kita gak sama Nanti Rada gak nyambung Nanti Nah disini Kira-kira Beberapa poin penting Yang akan saya Sampaikan Di presentasi ini Poin pertama adalah Fenomena internet Yang mulai Sangat murah Kemudian Things Things ini Tadi di IoT Internet of things Things disini Lebih ke Apa namanya Device apapun Yang dia Sifatnya bisa Konek ke internet Kemudian Ada streaming Big data nanti Kemudian data tersebut Akan dianalize Kemudian akan Menghasilkan sesuatu Arahan Atau sesuatu Aksi yang mana nanti Akan balik lagi Ke Si robot tadi Atau si mesin tadi Nah kita masuk nih Di awal Jadi yang tadi Saya bilang Sebenarnya apa sih Yang melatar belakangi Industri 4.0 Kenapa gak dari dulu Ada Internet itu terkoneksi Oh karena dulu itu Internet mahal banget Nah teman-teman bisa lihat Di Apa namanya Di sini Harga internet Dari tahun ke tahun Nah saya yakin Di sini mungkin Pada Lahirnya mungkin Di tahun 2000 Atau 1998 Gitu ya Kalau saya lahirnya 1991 Saya baru punya Komputer saat itu Di sekitar tahun 2002 Gitu ya 2002 Itu pun Kita tahu Dulu itu Yang paling canggih itu Konek ke internet Pakai telkom Pakai Line-nya Apa namanya Line Telepon Dan itu Bahkan gak sampai Satu mbps Saya ingat Dulu itu 300 Kilobyte Per sekon 300 Kilobyte Per sekon Bahkan Sampai Hanya Seratus Itu aja Udah Udah Mahal Dan Udah sampai 500 ribu Dan sebagainya Nah disini Bisa kita lihat Dulu di tahun 1998 itu Per satu Mbps Itu sampai 1200 Dolar Kalau misalnya Dolar itu Kita kalikan 10 ribu aja Itu berarti 10 juta Bahkan 10 juta Bahkan 12 juta 12 juta Per Mbps Per bulan Kalau Sekarang Harga Apa namanya Provider Rata-rata 50 mbps Itu Di angka 600 ribu 700 ribu Dan dulu 90 Di tahun 1998 Satu mbps Saja itu Itu harganya Sampai 12 juta Makanya Memang dulu itu Internet itu Barang mewah Dan orang gak kepikiran Masa semuanya Dikonek ke internet Mahal banget kan Tapi Sejak Tahun Demi tahun Terus Harga internet itu Terus Berkurang Sampai yang sekarang itu Ini Terakhir itu Di 2015 Bahkan sekarang Jauh lebih Murah lagi Itu per Mbps Kalau disini Kalau 10 ribu Berarti Sekitar Katakanlah 63 ribu Misalnya Atau Disini Udah lebih murah lagi 6.300 Misalnya Jangan-jangan Nah kita bisa tahu Kalau misalnya 50 mbps Di Indonesia 50 mbps 500 ribu Katakanlah Berarti Satu Mbps Aja Itu Bisa jadi 10 ribu Nah ini Sangat-sangat Murah Untuk ukuran Internet Saat ini Nah makanya Ketika Internet itu Sangat murah Kemudian Jangkauannya Sangat Sangat Besar Makin lama Bahkan Internet itu Banyak di desa-desa Ada beberapa Klien kami itu Memang Yang Fokusnya Di desa Banyak Sekarang Desa-desa itu Keunggulannya Adalah Desa Surga Internet Jadi Gimana caranya Di pelosok-pelosok Desa Bahkan Sudah Ada Internet Apalagi Di pandemik Saat ini Ketika Pak Menteri itu Mengistruksikan Sekolah Tidak ada Tetap muka Atau Tetap muka Tapi dengan Cara bergantian Maka disini Peran internet itu Mau gak mau Orang harus Terpaksa Menggunakan internet Maka makin banyak Device-device Atau People Orang-orang Yang terkoneksi Dengan internet Jadi internet itu Udah Menjangkau Di Sisi-sisi Sampai ke pelosok Nah disini Kalau seandain kita Bicara tentang internet Maka Ketika kita Akses suatu Suatu Aplikasi Suatu website Atau apapun Maka kita Akan Mengakses Di dalam Backgroundnya Itu Banyak Programming Programming language Yang Memang Kontribusi Di sana Jadi kalau Misalnya tadi Teman-teman Ketika Udah melihat Gambaran Bahwasannya Oh ternyata Industri 4.0 itu Internet Everywhere Internet itu Dimana aja Kita Bisa jadi Kita bukan Informatika Kita itu Orang fisika Kita Apalagi Perencanaan Wilayah Biologi Kemudian Matematik Dan sebagainya Bayangkan Bisa gak Kita memanfaatkan Internet itu Untuk Kita membuat Modeling Ketika Ketika fisika Ada bahan Pembelajaran Bisa gak ya Lewat internet Saya bisa membuat Modeling Gimana Gaya gravitasi Gimana Percepatan Terjadi Dan sebagainya Maka Programming Sekarang itu Jangan-jangan Itu bukan Dimonopoli oleh Informatika Tapi Itu udah menjadi Supporting tools Jadi Anda Mempelajari Ilmu Programming Ini Programming Dalam hal Memang Basic paradigm Kalau misalnya Informatika itu Mungkin yang dipelajari Itu sampai ke Computer Science Sampai ke Baitnya Ini berapa Ini berapa Tapi Sekarang ini Banyak tools Yang tanpa orang Backgroundnya Informatika Sekalipun Kita bisa belajar Jadi kalau Saya bahasakan Bahasa Programming Itu Mirip-mirip Sebenarnya Kita belajar Bahasa Bahasa Inggris Jadi kita Belajarnya Kita pakai Lama-kelamaan Kita terbiasa Nah Harapannya Kita bisa Membuat Sesuatu Output Yang bisa Memanfaatkan Internet Jadi disini Ada HTML Ada JS PHP Ada Java Ada Sigo Ini Sudah Banyak Di Internet Jadi teman-teman Bisa Belajar Apapun itu Kalau misalnya Saya sarankan Kalau misalnya Memang mau Mengambil Banyak Dari Internet Mungkin bisa lewat Yang pertama HTML CSS JavaScript Kemudian Bisa PHP Karena PHP Ini Teman-teman Bisa nyewa Server Itu Harganya Pertahun itu Cuma 200 ribu Itu udah bisa Membuat Ada aplikasi Website sendiri Mau itu Modeling Mau itu Apa Jadi Teman-teman Ketika punya Basic Atau ilmu Programming Mau Share data Penelitian Atau apapun Ide-nya Kita bisa Menggunakan Internet Nah Tadi Poin pertama Kita bahas dulu Internetnya Kemudian nanti Devicing Nah di Internet ini Bagi teman-teman Yang mau Coba Belajar Saya sarankan Itu Bisa belajar Lebih ke Back-end Developernya Karena Memang Mungkin Apa Namanya Bagi Sebagian Besar orang Itu Banyak Kebutuhannya Itu Basicnya Itu ada Di back-end Karena Back-end ini Dia mengatur Sisi Database Sisi Server Gimana caranya Ketika kita bikin Aplikasi Aplikasinya Mungkin Sederhana Bentuknya Gak canggih-canggih Banget User User Apa namanya Webnya itu Gak Gak cantik Banget Karena Agak berat Bikinnya Misalnya Tapi Minimal Kita bisa Mainkan data Jadi database itu Dimainkan Dan sebagainya Maka Disini Teman-teman bisa Akses nanti HTTPS Roadmap .sh Back-end Nah disini ada Alur untuk Belajar Memanfaatkan Internet Maka ketika Kita bisa menguasai Internet Kita udah punya Modal nih Modal untuk Nextnya Kita mau Memanfaatkan Teknologi Yang lainnya Nah ini Tadi saya Sudah Bicara Dari sisi Internet Nah ketika Internet itu Kita udah Paham Kita misalnya Misalnya Teman-teman Di peserta Disini kan Oke Kita buat Startup nih Kita buat Teknologi Apapun Kita bentuk Tim Oh harus ada Yang menguasai Internetnya Harus ada Orang yang menguasai Back-end Developernya Back-end Developer yang mana Dia itu bisa Manage database Dia bisa buat Website sederhana Setidaknya bisa Menampung Modeling Orang nanti Bisa Ketika kita Kampanye ide Orang bisa Akses Website kita Zaman sekarang Kalau misalnya Orang gak ada Web itu Rasa-rasanya Kayak Apa ya Kayak Gak punya rumah Kalau misalnya Ada orang Bisnis Atau orang Startup Atau orang Yang punya ide Dan sebagainya Kalau misalnya Gak punya website Biasanya Rasa-rasanya Dia gak dikenali Masih Ini rumahnya Dimana Nah kuncinya tadi Yang pertama Internet Kita udah kuasain Kita bisa mainin Internet Kita gak hanya Sebagai penikmat Suma sekedar Buka aplikasi Orang Website orang Tapi kita juga bisa Bikin juga Kemudian kita Masuk ke Things-nya Kita udah punya Internet tadi Kemudian kita masuk Ke Things-nya Device-nya Maka IoT ini memang Yang paling Masih trending Sampai Bahkan diperkirakan Sampai 2025 Akan trending Apa itu IoT Nah IoT ini Sederhananya Kalau misalnya Bahasa agak sulitnya Ini The internet connection Via the internet Of computing devices Embedded in the everyday Object Enabling them To send and receive Data Bahasa sederhananya Adalah Seluruh device Yang mana Dia itu Bisa kita Koneksikan ke internet Kemudian dia bisa Kirim data Ambil data Selesai Itu kita udah bisa Sebut IoT Gitu Kalau misalnya Kita bilang ini HP Bisa gak Kalau misalnya HP ini kita sebut Dengan Sebagai IoT Ya ini tentu bisa Laptop kita Ya bisa Karena apa Kuncinya Bisa konek ke internet Ketika konek Dia bisa Kirim Atau nerima data Selesai Maka banyak IoT ini Sebenarnya Tanpa sadar Kita udah Udah Dimana aja Kita udah Ketemu yang namanya IoT Cuman mungkin kita Tanpa sadar Dan kita Hanya tahu Produk-produk Yang memang Udah Keseharian Padahal banyak juga IoT ini bisa Dimanfaatkan Lebih jauh Misalnya Ada drone Ada Kalau misalnya Di lifting gas Dia menggunakan Sensor Sensor Kemudian ketika ini Masuk Dia bisa menghitung Banyaknya Oil yang Keluar Misalnya kayak gitu Atau Sekarang ini Misalnya ada Smoke Contohnya itu Nah ini Kata Brandon Di Co-foundernya Area Systems If you think That the internet Has changed your life Kalau misalnya Kita tadi lihat Oh ternyata Tanpa sadar Sekarang Kita itu lagi Megang IoT semua Tapi sebenarnya Itu yang kita tahu aja Yang kita gak tahu Yang lebih banyak lagi Jadi ini ada beberapa Kategori Kalau misalnya Di transport Misalnya ya Gimana caranya Si misal Misal ya ada Provider Pengiriman Provider pengiriman ini Dia banyak armada Nah gimana caranya Ketika armada itu Masuk ke gate ini Dia ngasih sinyal Oke aku udah masuk Kesini nih Kalau misalnya kita Buka di Tokopedia Atau Bukalapak ya Dimana ini Kita udah kirim Kirim barang Kita lihat historinya Oh dia itu ngirim Udah sampai disini Udah sampai disini Udah sampai disini Sedang diambil Sedang di apa Nah disitu Di manajemen Pengiriman itu Mereka bakal Bisa nge-track Dimana caranya Mastikan Kamu di desa apa Ngirim barang apa Dan memang sampai Kalau gak sampai Ditrack tuh Sampai dimana Dia itu Gak sampainya Ini contoh IOT di transport And logistik Kemudian di utility Fasilitas umum kita Contohnya di PLN Misalnya ya Ada smart metering Ada smart jemen Itu gimana caranya Kalau seandainya Misalnya IOT juga Bisa digunakan Di lampu nih Lampu jalan Lampu jalan Selama ini Kalau seandainya manual Nanti ada Operator itu melihat Dia itu udah jam berapa Kalau misalnya dia itu Jam Jamnya udah jam Katakanlah Menjelang malam Barulah hidup Gitu ya Kemudian Kalau misalnya Dia udah menjelang terang Misalnya udah subuh Udah mau pagi Barulah dia Dimatikan lagi Gitu ya Tapi kebanyakan gak Pernah gak Kalau seandainya terjadi Ketika siang-siang Ternyata mendung banget Nah disini Operatornya Nyalain Gitu ya Udah lah Kalau mending Kalau misalnya Operatornya itu Ingat nyalain Kalau gak ingat Jadi gelap dong Gitu kan Ini operatornya nyalain Ketika nyalain Eh ternyata Lupa matikan Udah terang Tiba-tiba Tadinya mendung Cuma 2 jam Abis itu terang Tapi dia lupa Matikannya Dia matikannya pas Udah Terus aja itu Sampai besok Subuh baru dimatikan lagi Nah gimana Caranya IOT ini Dalam menggunakan Sensor Dia bisa ngecek Cahaya Misalnya Ketika cahayanya ini Banyak Maka dia Oke Tanpa harus ada Operator Dia hidupkan Ketika dia hidupkan Lampu Kirim sinyal Bahwasannya Ruas jalan ini Lampunya hidup Jadi operator itu Tinggal ngerima aja Ngerima apa namanya Ngerima Informasi Oh ini hidup Oh ini Dan sebagainya Ada banyak lagi Ada Sistem tsunami Dan sebagainya Itu juga Memanfaatkan IOT juga Ada sensor-sensor tadi Ketika sensor itu Berinteraksi Secara Mekanik Dia mengirimkan Data ke internet Kemudian internet itu Memproses Jadi notifikasi Ke kita Kemudian kita Bisa Apakah kita mau Mengirimkan data kembali Aksinya Atau Ya itu Udah menjadi Informasi Buat kita Kemudian ada Smart city Teman-teman bisa lihat Ada sensor parking Gitu ya Ketika kita masuk Ke bangunan Masa sih harus Ada orang yang ngeliat Pak ini Parkirnya masih ada slot Nggak Kan gitu ya Kita harus ngeliat Satu-satu Wah itu susah banget Tapi yang Mall-mall yang canggih Itu di atas Setiap Parkirnya itu Ada terpasang Semacam sensor Dia itu ngecek Udah ada mobil nggak sih Di bawahnya Jadi ketika Kapasitasnya Katakanlah 500 mobil Ternyata Ada mobil parkir itu Udah 490 Ya dia akan Menginformasikan Bahwasannya Oh ini Kuotanya cuma 10 lagi nih Belum ada yang keluar Gitu Tidak perlu orang itu Harus terjebak Ketika udah 500 Tiba-tiba Karena ini nggak tahu Ini udah Mobil keberapa ya Ketika Mobilnya masuk Eh ternyata harus Keluar lagi Tanpa dapat Parkirkan Itu agak sulit Nah kemudian Ada smart building tadi Ada smoke detector Kemudian ada Home automation Gimana caranya Gimana caranya Kalau misalnya teman-teman Pernah Lihat Apa itu Film Korea yang Pernah masuk Nominasi itu Yang Aduh saya lupa Nama filmnya Intinya adalah Orang Dia filmnya itu Orang Nggak kaya Dia kerja tempat Orang kaya Kemudian dia ingin Menguasai gitu ya Itu di rumahnya itu Ketika orang kaya Di rumahnya Ketika dia buka pintu Tiba-tiba semua lampunya Kalau itu malam hari Semuanya hidup Itu home automationnya Kan ya Jadi kalau misalnya Mendung Misalnya Itu Hidup langsung Apa namanya Lampunya Belum lagi Kalau ada CCTV Kalau ada Banyak gitu Bisa dikreasikan Di home automation Yang kira-kira Apa sih Yang boros Tapi kalau misalnya Ini bisa Dibuat Dan kita Tadi ya Kalau seandainya Mekanik tadi Itu nggak terkonek Ke internet Ya itu bukan IOT Tapi kalau misalnya Kita itu Misalnya kita ke tempat kerja Atau kita ke Keluar Tapi kita bisa mantau Rumah kita Kita bisa ngecek Siapa yang masuk Kita bisa ngecek Misalnya CCTV Dan sebagainya Gitu ya Nah berarti itu IOT Tapi gimana kan Kalau seandainya Misalnya Torrent otomatis Torrent otomatis Yang Memungkinkan Kalau misalnya Tangki kita Terisi air itu Udah penuh Mati Itu termasuk IOT Nggak Itu bukan IOT Karena dia Nggak terkoneksi Dengan internet Itu lebih ke Mekanikal aja Jika dia Pelampungnya itu Ternyata Ketarik Atau dia Nggak ketarik Dia ke atas Habis itu Diputus Aliran arusnya Nah itu Bukan IOT Karena tidak terkonek Ke internet Tapi kalau seandainya Itu dikonek ke internet Kita bisa ngecek Dan kita bisa matikan Dari jauh Misalnya dari HP Kita Itu udah masuk ke IOT Nah kemudian Nah kemudian ada Consumers Ini Kategorinya Untuk konsumen Itu Sekarang ada Smartwatch Teman-teman Mungkin ada yang Sudah banyak yang punya Smartwatch Kemudian ada yang Olahraga Tapi dipasang sensor Di sini gitu Nah itu Nge-tracking Ada yang Olahraga Strava Gitu ya Itu juga termasuk IOT Industrial Itu lebih Canggih lagi Itu sampai Robotiknya Buat Buat Mobil Gimana caranya Ketika mobil Produksi 100 mobil Tapi Mobil ke satu Sama mobil ke 99 Ini kualitasnya sama Kalau dikerjakan Sama manusia Banget Itu biasanya Udah lah lama Kemudian Kalau manusia itu kan Kadang capek Kadang Males Kadang tiba-tiba Apa Nah itu jadi Sulit itu kontrolnya Tapi kalau misalnya Udah pakai IOT Wah udah Robot yang ini Robot masangkan ini Nah Yang Apa namanya Manusianya itu Lebih ke pelakunya Untuk Monitoring si robot ini Nah kemudian Ada juga environment Environment Food monitoring Ada beberapa startup Yang cukup terkenal Misalnya Efficery Itu Gimana caranya Dia itu menolong Lele Jadi ada Pak Haji Misalnya ya Pak Haji Punya kolam Lele Kolamnya Kalau kolamnya Satu Enak ya Ngasih makan Dan sebagainya Kapan Ngasih makan Dan sebagainya Ngecek Suhunya Ngecek Ini kelembaban Dan sebagainya Ini airnya Udah bagus Belum Tapi bayangkan Kalau sahaja Pak Haji itu Di desa Itu punyanya Seratus Tambak Lele Dia harus Wah Harus banyak banget tuh Orang yang harus Dipekerjakan Harus ngecek Belum lagi ngeceknya Itu gimana Ngecek airnya kan Harus ngeceknya kapan Ininya kapan Nah Eficior itu Bikin semacam sensor Dia Dimasukkan sensornya Alatnya ke dalam Tambak itu Kemudian Mereka itu Saya dengar ceritanya Mereka bikin alatnya Alatnya itu Terkoneksi ke internet Pak Haji itu Udah bisa liat Kolam pertama Oke Kolam pertama Ternyata Airnya itu Cukup bagus Ikan lele Indeks bahagianya Oh bagus ini Oh makanan ini Belum Dia klik Kemudian Ketika dia klik Device appsnya itu Aplikasinya Webnya itu Mengirim Sinyal Ke server Server itu Mengirim Sinyal ke Yang IoT tadi Dia IoT yang Barang tadi Yang ditanam Ditambak tadi Kemudian Kasih makan Maka kebuka tuh Tempat makannya Dia ngasih makan Dengan takaran tertentu Kemudian tutup lagi Gitu ya Dia ngecek suhu Ngecek Tingkat Kesehatan Lelenya Akhirnya 100 tambak itu Yang tadinya butuh Orang banyak banget Akhirnya ya Makin efisien Kerjanya Orang itu Jadi lebih Untuk hal yang lain Dikaryakannya Jadi Efisiensinya Makin bagus Pak Haji-nya bisa ngecek Dimana aja Kemudian Agriculture Ini juga sama Tadi ada sensor lah Kelembaban Temperatur Dan sebagainya Nah ini bisa Dimonitoring Nah kemudian Ternyata IT komponen ini Kan IT IoT ini Tadi kita udah bahas Internet Internet itu Makin lama Makin murah Nah sekarang T-nya Things-nya Device-nya Oh ternyata Device-nya juga Lama-kelamaan Makin murah Nah ini Di tahun 92 itu Kalau untuk sensor Kita beli sensor Biasanya Kalau yang familiar Namanya Arduino Kita beli sensor Sensornya itu Harganya 22 dolar Kalau misalnya itu Katakan 15 ribu 15 ribu Berarti Udah sampai 400an ribu Harganya Satu sensor Tapi sekarang Sensor itu Itu udah kayak Bahkan lebih murah Dari Kopi susu Kalau teman-teman Beli kopi susu Itu 20 ribu Sensor itu Udah Cuma 15 ribu Bahkan Saking murahnya Ada sensornya itu Sensor Kelembaban Sensor cahaya Sensor Udara Sensor Panas Wah banyak Dan itu Sangat-sangat murah Teman-teman bisa dapatkan Di toko-toko Elektronik itu 20 ribu 30 ribu Itu udah Udah segitu harganya itu Udah sangat murah Untuk kita bisa bikin Sesuatu Teknologi yang IOT-based Dan salah satunya itu Yang sering digunakan Dan kami juga Banyaknya menggunakan Itu Arduino Arduino Nah Arduino ini yang Cukup sering digunakan Satu Arduino ini Teman-teman bisa Pesan di toko online Itu Harganya cuma 120 ribu Atau 200 ribu Itu udah Udah Komplit tuh Ada Apa namanya Penyimpanan datanya Ada Cara USB-nya Kemudian kita bisa Program di Laptop Nanti ada Sensor-sensor tadi Kita belinya itu Terpisah Kita beli modular Kita beli 30 ribu Sensor panas Taruh sensor panas Oh ternyata IOT-nya Arduino ini Kita set Kita mau ngukur Cahaya Oh kita beli Sensornya itu Sensor Cahaya Yang harganya tadi Sensornya paling 20 ribu 30 ribu Kita pasang-pasang aja itu Jadi Untuk bikin Things tadi Itu Gak harus mahal Dan gak harus Orang-orang yang Harus kita solder ya Kalau kita di pelajaran SMP misalnya Ada pelajaran Elektronika Saya ingat itu Ketika saya SMP Gak tau teman-teman Apakah masih ada atau enggak Kita bikin solder sendiri Kita bikin papan PCB Kita gambar Wah sekarang gak Kita beli aja ini Arduino Selesai Ada nanti modul Wifi Pasang modul Wifi Powernya Itu powernya Pakai baterai yang 9V Itu bisa Selesai Dalam berbulan-bulan Bisa hidup Atau Bisa dikonek ke USB Bisa juga Bahkan ini Ada nanti Arduino yang bisa dirancang Itu untuk Di pedalaman Dia itu ya Baterainya Baterai jam itu Wah dia udah bisa sampai Berbulan-bulan Hidupnya Gitu Dan ini digunakan Bahasa C Banyaknya ya Kalau Arduino C++ Nah disini biasanya Teman-teman Jangan takut Yang bukan elektronika Ya mungkin kita butuh ini ya Butuh kemampuan Dasar menghitung Ya ohm Resistor Dan sebagainya Tapi itu dasar aja Sisanya kita udah Plug Plug aja Kita mau Sensor apa Kita plug aja Mudah Nah jadi nanti Jangan takut dengan ini ya Bagian yang terlalu rumit Ini sebenarnya Kalau Apa namanya Rame-rame aja Tapi ini Sebenarnya sederhana Yang pertama itu Aplikasinya Tadi kita udah buat Aplikasi internet Kemudian ada barangnya Apapun itu Mau Arduino Bahkan HP kita Nah kemudian nanti Dia itu akan ngirim sinyal Ada bentuknya Bisa IoT Hub Ada yang Event HTTP Ada yang Blobs Blobs itu Lebih Apa namanya Bahasa Mesinnya gitu ya Tapi ini nanti Di handle sama ini Kita gak akan Terlalu Banyak urusan disini Ini udah di handle Sampai dia itu Ke server misalnya Di server itu diolah Masuk datanya Tadi ya Ada data lele Dia masuk Datanya Sekian derajat Sekian derajat Sampai Diolah oleh Machine learning Dan Bisa menghasilkan Informasi yang Berguna untuk kita Ngambil keputusan Tadi kita udah bahas Internet Kita udah bahas Device Yang mana Device-nya juga murah Ternyata Dan mudah kita cari Dimana-mana Saran saya Yang terkenal Pake Arduino Ada Raspberry Tapi Raspberry itu Udah lebih besar Kemudian Dia butuh Power yang lebih Banyak Walaupun kapasitas Lebih besar Cuman dan Lebih mahal sih Biasanya Raspberry itu Bisa sampe 7 ribu Hampir sejuta Tapi Arduino itu Cuma 100 ribu Juga dapat Nah Tadi kita udah Bicara tentang Internet Teman-teman udah tau Internet Backend Developernya Kemudian ada Things-nya Ada device-nya Ada Arduino Misalnya yang murah Tadi kita gunakan Kemudian semua itu Sebenarnya Tujuannya adalah Untuk Memunculkan data Atau mengambil data Dua itu Maka pertanyaan terakhirnya Ketika data itu Udah bisa diambil Kita bisa munculin Ke web Kita bisa ambil lagi Dari web itu Orang akses Ngasih data kita Kita ambil lagi IOT tadi Orang pake Bisa Dia Ngirim data ke kita Atau Kita kirim data ke dia Buka Kasih makan Ikannya Dia bekerja juga Nah tapi Yang perlu kita jawab adalah Ketika data itu Dikumpulkan Itu diapain Maka Tema selanjutnya Di Industri 4.0 ini adalah Data itu mau diapain Maka disini Kita bisa bilang Big data Ketika ada data The world is one Big data problem Andrew McAfee Dia bilang Bahwasannya Semua yang Terjadi disini Ketika internet itu masuk Things itu Konek ke internet Maka Yang terjadi adalah Akumulasi data Semua Di dunia ini Kita udah data Data kita itu udah Banyak banget data Kita ngisi KTP itu data Kita ngisi Medsos data Kita bikin survey Ini data Ini data Ketika semua Jurusan Itu Berkaitan Semua riset Berkaitan semuanya itu data Maka kita Selanjutnya akan bicara tentang Data Maka disini Sebelum kita Masuk ke Lebih lanjut Tentang data Ada satu Quote Yang saya rasa Saya sangat Sangat Tersentuh dengan Quote ini Ini saya dapatkan Oleh Profesor saya Di ITB Ros Akbar Guru besar Panologi ITB Beliau itu Bilang Saya selama 20 tahun 30 tahun Mengajar Riset dan sebagainya Saya bisa bilang Sebenarnya Utama Kekurangan kita Atau masalah terbesar kita Di Indonesia Bahkan Itu data Saya gak ngerti Ini tadinya Apa sih Maksud Bapak ini kok Data-data Apa sih Nah ini salah satu Quotenya Ada Atau tidak ada data Kita itu tetap Bisa mengambil Kesimpulan Dan bisa jadi Kesimpulan itu sama Antara menggunakan data Atau tidak menggunakan data Tapi tetap ada Yang membedakan Yaitu Keyakinan Apa ini maksudnya Maksudnya gini Saya contohkan ya Supaya mudah Mudah dipahami Misal nih Katakanlah kita Atau saya Saya itu Meneliti Kenapa sungai Di daerah Bandung Katakanlah sungai Cikapundung Salah satu sungai di Bandung Kenapa sungai ini Bisa jorok ya Kenapa sungai ini Hitam Salahnya apa ini Saya Wah saya wawancara ini Orang-orang 6 bulan itu Saya riset Saya wawancara 6 bulan Orang-orang yang Di sekitar situ Saya amati Saya observasi Saya bikin penelitian Saya cek Saya baca-baca Literatur Saya baca-baca Perencanaannya gimana Ininya gimana Apa aja yang udah dibikin Kok gak bisa-bisa Selesai Apa sih sebenarnya Akar masalahnya Oh Ternyata setelah Saya meneliti 6 bulan Saya baru tahu Oh ternyata Masalah di sungai Cikapundung ini Sungai di Bandung itu Karena orang-orangnya itu Ternyata Gak punya septic tank Itu Yang ditinggal Yang di Pinggir-pinggir itu Ternyata mereka itu Membuang Buang Buang Katakanlah Mohon maaf Buang air besarnya itu Wah langsung ternyata Ke sungai Maka sungainya itu Dibersihkan apapun Ya Akar masalahnya itu Tetap ada Ya Orang-orang Membuang sampah Membuang Tinjanya itu Ke sungai Ya Sungai itu Akan tetap segitu Sampahnya itu Bakal banyak Nah ketika saya Mencapai Kesimpulan itu Tiba-tiba Ketika saya Lagi di jembatan nih Ceritanya Saya lagi Ngitung-ngitung Saya lagi Apa namanya Meneliti Sampai saya Oh kesimpulan ini Kayak ini Tiba-tiba teman saya Ada nepuk tuh Dia iseng kan Datang Run Hey Run Ngapain lu Oh ini nih Saya bilang kan Teman saya Meneliti ini nih Kenapa ya Sungai ini bisa jorok Nah dia bilang Ah ini mah Kayaknya karena Orang-orang buang Sampah disini nih Orang buang air besar Kayaknya juga Kesini nih Gimana caranya Dia bisa bikin Septic tank gitu Nah ternyata dia Yang gak Melakukan Gak melakukan Penelitian 6 bulan Tapi dengan isengnya Dia bilang Ah Ruth Ini kayaknya orangnya Karena ini nih Karena buang sampah Wah karena Dia buang Tingjanya Ke Langsung ke sumur Langsung ke air nih Ke sungai Kira-kira sama gak Kesimpulannya Sama antara saya Yang udah Capek-capek 6 bulan Sama dia yang Baru Ketemu saya Tiba-tiba Run ngapain Sama Tapi yakinlah Bahwasannya Tetap ada perbedaan Dan perbedaannya itu adalah Keyakinan Coba Seandainya Teman-teman ini Para peserta ini Adalah pejabat Saya udah meneliti Saya bilang Pak Kasih saya Dana Pak Karena Ternyata masalahnya itu Ini Dengan saya yang punya Penelitian 6 bulan Sama teman saya Yang gak punya penelitian Pak Kayaknya saya rasa Ini nih Tembakan saya Kira-kira Teman-teman Misalnya teman-teman Peserta ini Sebagai pejabat Ngasih dananya itu Ke teman saya Atau ke saya Pasti ke saya Karena Lebih meyakinkan Tadi Maka data ini Adalah sesuatu yang Apa hikmahnya Data ini adalah sesuatu yang Sangat Penting Karena Kita udah gak Bicara lagi Ah ini Aku Meneliti Sekian data Banyak Dan sebagainya Kayaknya Bisa aja sama-sama Tapi yakinlah Ada bedanya Yang tadi Keyakinan tadi Kita lebih yakin Kita mengambil keputusan Lebih yakin Kita menjalankan program Lebih yakin Kita Kalau misalnya kita Mau jualan Dengan ada FB ads Dan sebagainya Ada data Ini siapa ini Kita lebih yakin Dan keputusan kita juga Harusnya lebih Tepat sasaran Dengan adanya data Maka Bicara masalah data Ada tingkatannya nih Tingkatan yang paling rendah Tadi data Data itu apa Data itu ya Data mentah Misalnya COVID Datanya itu Ya data-data Rumah sakit Bed Sekian bed Rumah sakit kita ada sekian Orang yang masuk karena flu Ada sekian Orang yang Ini sekian PDP sekian UDP sekian Itu semuanya itu data Nah Tapi data itu Nggak ada gunanya Kalau misalnya kita Nggak kita olah Capek kita Data itu banyak banget tuh Masa Ada hubungannya nggak Kita punya data Gender Kita punya data Usia Kita punya data Wah banyak nih Maka data itu Harus kita olah Menjadi informasi Oh ternyata Informasinya itu Tadi kita Data tadi disusun Menjadi tren Yang tadinya data itu Mentah Ada yang dari ini Ada yang dari provinsi ini Nah ini dikelompokin Jadi Tingkat Per provinsi Ditampilkan dalam bentuk Maps Misalnya gitu ya Atau tren Dari waktu ke waktu Dianalisis Akhirnya Yang tadinya data itu Berserakan Parts Ini disini Kemudian kita kelompokin Kita kelompokin Data-data itu kita gabungin Sampai dia itu Ada sesuatu yang Meaningful Gitu Jadi Berupa informasi Nah informasi tadi Misalnya covid nih Kita dapat informasinya Oh ternyata Palembang Sekian-sekian-sekian Kok tiba-tiba naik nih Di tengah-tengah bulan Apa ini Oh ternyata Ketika informasi ini Digali-digali Oh ternyata Dari sini kita baru tahu Ternyata ada momen-momen Yang misalnya Ada konser Ada perkumpulan ini Ini yang menyebabkan Ini itu naik Oh ternyata PSBB Ketika PSBB Transisi ditarik Oh dia naik lagi nih Ternyata ini Kita belum kelar Jadilah knowledge Oh kita tahu Informasi tadi Yang trend tadi Jadi pengetahuan Bagi kita Oh ternyata PSBB itu bagus Oh ternyata Kerumunan itu Kita belum bisa Nah akhirnya Dari knowledge Dari pengetahuan tadi Barulah timbulnya Wisdom Kebijaksanaan Wisdom itu bisa jadi Berupa kebijakan Oke Dari Pemerintah setempat Kita akan buat Ini kebijakannya Kita akan Kembali perketat PSBB Transisi Kita akan Menghukum Orang-orang yang ini Nah itu Wisdom Maka data tadi Kita akan coba Mengolah sampai Menjadi Wisdom Gitu ya Nah selanjutnya Kita Ceritanya udah Mau ini nih Mau ngolah Gimana caranya Dari data yang Kita dapat banyak Kita bisa jadi Wisdom Nah disinilah Data science itu Cukup luas Data science ini Digunakan Nah disini Saya tampilkan Ada beberapa Hirarki Pengolahan data Itu yang mulai Dari yang paling bawah Itu data Infrastruktur engineer Ini Bicaranya Masih bicara Di things tadi Kalau ada internet Tadi ada things Gimana caranya Collect Gimana caranya Data tadi itu Kita 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 ambil Sebanyak-banyaknya Nah kemudian Ketika data itu Udah diambil sebanyak-banyaknya Itu kan datanya kan Gak jelas banget tuh Semua data kita tarik tuh Sekian ini Sekian ini Kalau misalnya Ada orang yang ini Sekian-sekian Sekian orang melanggar Misalnya ya Data Apa namanya Lalu lintas Misalnya Wah Kemudian itu Mulai dirapihkan Dirapihkan Dan disini Data engineer Namanya data engineering Yaitu Flownya gimana Datanya Mulailah Yang tadinya sensor itu Semuanya diambil Sekarang Yang tadinya Semuanya diambil Sekarang kita Kelompokin Data ini Ini dulu Kita ambil Kemudian kita ini Kita strukturkan Kita bagi-bagi Kita Part-part Yang penting Nah kemudian Masuklah data saya Nanti teman-teman Kalau memang Ada yang mau Coba jadi data Science Data itu Sudah tersedia Infrastruktur Sudah Sudah dibikin Tuh Ininya Kalau yang tadi Ini cuma Alat-alatnya Yang ini Dia sudah lebih Ada tujuan Data engineer Sudah ada tujuan Mau apa Kita bikinnya Nah kemudian Data itu Sudah siap Nanti data Scientist ini Atau data Analis Dia itu Dibersihkan Datanya Tadi Mana yang Benar-benar Kayaknya ini Datanya ini Data sampah Kita gak perlu Oh ini Ini anomali Ini gak Mencerminkan data Dia bisa nanti Dia explore Kemudian dia nanti Bikin analitiknya Bikin trendingnya Trend Dan sebagainya Di training data itu Dicek Kalau data ini Untuk ini Masuk gak Masuk gak Nah ini udah Bicara lebih lanjut nih Learn Optimize AB testing Ini data ini Bener Mewakili gak Dan sebagainya Sampai nanti Tahap yang paling Tinggi itu Machine learning Machine learning itu Kita gimana caranya Ada mesin Kita ngajarkan mesin itu Gitu Jadi dia belajar sendiri Kayak Kapca Google ya Dia Pas kita Are you robot Yes Or no Nanti kalau misalnya Yes Tapi dia mau ngecek lagi Mana ini yang Yang Gambar ini Ada mobil Misalnya gitu ya Nah dia belajar tuh Sebenernya Jadi disini Kalau misalnya Gambaran pekerjaan Ada data science Dan ada data engineer Kalau misalnya Data science tadi Analisis Statistik Machine learning Data mining Research Algoritma Analytics Nah ini data science Kalau data engineer Itu lebih ke Gimana caranya Grade data Gimana caranya Ngambil data Datanya di Kelompokin Datanya di Storage nya Gimana manage Misalnya Kalau tools Data science tuh Ada gunakan MATLAB SAS Banyak lah ya Kalau data engineer Ada oracle Lebih ke database Database Kalau data science Database Datanya udah masuk ke database Kemudian diolah Nah ini kalau misalnya Programming language Bisa pakai Python mungkin yang terkenal Yang paling mudah Tapi ada Bahasa R Latex C++ Ini agak sulit Makin sulit Kalau data engineer Itu ada Javascript Linux STL Phoenix Java Nah kemudian Data science domain Nah disini udah banyak ya Ada finance Asset pricing Strategi Government Ada climate change Public policy Teman-teman bisa Pokoknya semua Kayaknya hampir semua Bidang pekerjaan Sekarang itu Udah Membutuhkan data Kenapa? Karena tadi Ketika keputusan Atau Apapun aksi Yang didasarkan oleh data Maka Dia itu akan Lebih efisien Kemudian lebih Lebih tepat Sasaran Biasanya ya Dan intinya Tapi yang saya mau highlight Disini adalah Government Disini ada public policy Public policy itu Gimana cara orang bikin Misalnya peraturan daerah Gimana caranya Menteri Misalnya bikin Undang-undang Menteri Peraturan Keputusan Menteri Tapi itu berdasarkan Public policy Berdasarkan data Nah Mungkin Ini Gimana caranya kita Membuat sebuah Tim Atau sebuah Riset Atau sebuah perusahaan Yang memang Berdasarkan data Yang pertama Mulainya dari Data empowerment Kita harus Kita harus Bilang ke tim kita Ke perusahaan Ke Organisasi Kita Adalah orang yang Menghargai data Itu dulu Karena Kalau misalnya Mindsetnya Apaan nih Data ini Kita tebak aja Atau kita Nggak usah pakai data Kita Maju aja Nah itu agak berat Tapi kalau misalnya Dia Yakin bahwasannya Data ini akan Membantu Keputusan-keputusan Yang strategis Di organisasi Maka Yang pertama Semuanya itu Kita harus Based on data Ketika kita mau Pekerjaan apa Ditulis Dimasukin ke dalam data Datanya Dibagusin Kemudian data pool Data pool itu Tadi Misalnya kita banyak Divisi nih Di himpunan Gimana caranya Himpunan itu juga Dia membuat data Setiap kegiatannya itu Di data Di evaluasi Dan sebagainya Kemudian Dicreate Data poolnya Nah kemudian Diset tuh Dari data-data ini Apa yang mau kita Analisis Kalau udah dikumpulin Kita mau Apa ini yang mau kita Jawab dari ini Evaluasika Kemperjalanan Acara Bagus Jadi kalau misalnya Bikin acara Ada orang yang Mengevaluasinya Sekedar Kita bikin Acara Misalnya Seminar Nasional Kita bikin acara Apa ini evaluasinya Oh berapa peserta Yang hadir Dan sebagainya Padahal Harusnya kita evaluasi Itu lebih jauh lagi Outputnya Outputnya apa Ke pemaham Sebagaimana Pemahaman Peserta Peserta itu Punya gak Ininya Misalnya Apa namanya Next movementnya Apa nih Dampaknya Ada gak ide yang bisa kita Kita bantu Untuk kita jembatani Wah itu udah Udah Tangible goals Based on data Nah kemudian Ini ada Maintaining Transparency of data Gimana caranya Antar divisi Jangan sampai kita Ini kan data divisiku Ya Kamu siapa kamu Gitu ya Gak boleh dong Minta data aku Nah itu udah susah Kita harus bisa Data ini Boleh Di share Karena ini gak main-main Data ini Ada Ada uangnya Di sini Data ini Dan data ini Kalau dibuka Ini bisa Bisa Sensitif Gitu ya Ada keputusan-keputusan Sensitif Yang menyebabkan Orang itu Gak mau buka data Maka Yang terakhir Adalah Get data expert On board Gimana caranya Ada Data yang Expert ini Orang yang khusus Mengadisi data Ya dia bisa Mengolah terus Data itu Nah ini Mungkin terakhir Contoh teknologi Yang relevan Diterapkan Sama pandemi Nah ini juga Ada banyak Sebenarnya ya Cuman Yang Yang cukup banyak Sekarang dilakukan Itu ada Atembras Misalnya ya Gimana caranya Atembras ini Orang-orang di pandemi ini kan Identik dengan Bantuan langsung Tunai Gitu ya Jadi banyak Di pemda-pemda Yang anggaran belanjanya Untuk Perbaiki jalan Buat program Buat seminar Buat Misalnya Buat pelatihan Kemudian Buat Buat Sesuatu yang sifatnya Invest jangka panjang Tapi semua Diubah Gimana caranya Program itu Bisa diserap Langsung Oleh masyarakat Supaya Dibelajakan lagi Kan gitu Jadi dia langsung Dapat gitu Bukan investasi Jangka panjang Jangka pendek Maka Kalau misalnya Ada Atembras Misalnya ya Kita bisa Taruh di satu RW Kemudian kita Bisa set Ketika ada Orang tap Ya Pakai Kayak Itol gitu ya Itolnya Atembras Setiap orang Bisa Satu kilo doang Nanti bantuan Masukin ke situ Distribusinya Lebih mudah Dan ketika Ada orang yang tap Nanti Atembras ini Dia itu ngirim sinyal Ngirim sinyal Ke sebuah dashboard Kita bisa tahu nanti Oh Ini sekian Diambil nih Oh disini ditambahin Sampai kita bisa petakan tuh Oh ternyata yang Yang perlu dibantu Yang ini nih Yang daerah ini Dan sebagainya Ini bisa Menjadi Kebijakan bagi Pemerintah Atau Bantuan Ada juga Di Singapura Mereka itu bikin Alat pelacak Alat pelacak Gimana caranya Orang-orang yang Katakanlah dia Baru turun dari pesawat Dia ada gelang Gitu ya Atau apa gitu Nanti ditaruh Kemudian Bisa dilacak Dia itu pergi kemana aja Kalau misalnya dia Dekat-dekat Sama Yang penerima Apa namanya Yang pasien covid Nanti ada Alaram Dan sebagainya Ini ada teknologi yang Spesifik Di pandemi Dan teman-teman Mungkin bisa eksplor lagi Nanti Lebih jauh Apa aja ini teknologi Intinya adalah Teknologi Zaman sekarang Yang bisa digunakan Kalau misalnya Boleh Saya Coba Summary kan Itu Gunakanlah Tiga hal ini Yang pertama Manfaatkan internet Gimana Saya sarankan Memanfaatkan internet itu Belajar Membuat Backend Programming Itu bisa database Bisa apa Webnya sederhana aja Tapi bisa Melola data Data apapun Kita bisa Kelola Kita bisa Tampilkan Yang paling murah Memang PHP Karena tadi Servernya itu Yang 200 ribu Pertahun aja Kita dapat Kalau udah Teman-teman Kuasai internet Maka selanjutnya Coba Explore Things Things tadi Device Mungkin ada HP dan sebagainya Tapi HP dan sebagainya Kan Mahal Dan Gak mungkin lah HP masa Ditaruh di jalan Kan gitu ya Atau HP Ditaruh ditambah Kan itu Sayang banget Ada yang Lebih murah Arduino 80 ribu 100 ribu Tambah sensor Sekian Kita bisa Ambil tuh Datanya Kita bisa Internetnya juga Bisa internet yang Low cost Juga bisa Itu pake MQTT Namanya nanti Tadi internet Kita kuasain Thingsnya Kita udah Kuasain Data kita Dapat Untuk selanjutnya Kita coba Belajar pelan-pelan Ya statistik Data science Sebenernya data science Ini mirip-mirip Kalau teman-teman Excel aja Bisa ngolah data Excel itu sebenernya Udah data Cuman kan Yang kita Dapatkan ini Datanya lebih banyak lagi Dan Via internet Dan streaming Dia terus Dikasih Kalau Excel Kayaknya gak akan mampu Banyak keterbatasan Maka kita Bisa belajar Pake Python Data science Sampai Lebih canggih Tadinya data itu Kita analis Kita bikin Satu mesin Dia itu bisa mempelajari Data ini Sampai Makin banyak data Dia makin belajar Makin belajar Makin banyak Prediksinya makin tepat Yang mesin tadi Nah itu kira-kira Apa namanya Yang bisa Saya share Silahkan Silahkan nanti Teman-teman bisa Explore Dengan tim Dan sebagainya Mungkin Itu dulu Silahkan Kalau Seandainya ada Pertanyaan Untuk Selanjutnya Saya serahkan Ke Mbak Moderator Bapak Silahkan Komentar di room chat Nama Intansi Dan juga Pertanyaannya Kita membuka Kesempatan Untuk 5 orang Bertanya 5 orang Tercepat Dan pertanyaan Yang paling menarik Akan saya bacakan Jadi kami Persilahkan Untuk teman-teman Silahkan Untuk Komen di room chat Saya tunggu ya Wah Sudah banyak nih Yang masuk Pertanyaannya Ayo Yang lain Masuk dong Pertanyaannya Biar bisa kita bacain Saya bakal bacain Pertanyaan Dari teman-teman Yang paling menarik Oke Nah Ini ada Satu-satu Pertanyaan Pak Pak Hairun Dari Randy Malikul Mulki Wahid Bagi Universitas Sriwijaya Kak Randy Ini bertanya Pak Misalkan Kita membuat Suatu aplikasi Smartphone Yang bisa digunakan Untuk Membuat website Bagi startup Startup pemula Tapi kita juga Tahu bahwa Sudah ada Jasa Freelancer Yang bisa Mengerjakan Tugas itu Jika kita Tetap Kukuh Ingin membuat Aplikasi tersebut Apakah kita bisa Dibilang Membunuh Para freelancer Terima kasih Saya persilakan Kepada Bapak Hairun Untuk menjawab Pertanyaan Dari saudara Randy Oke Baik Terima kasih Atas pertanyaannya Mas Randy Jadi Kalau rekomendasi Saya Rekomendasi Saya adalah Kalaupun Kita itu Startup Owner Kita yang Punya startup Misalnya Sebenarnya Kita Ada pilihan Untuk Tidak perlu Belajar Kemudian Kita bisa Projek Kita kasih Projek Atau apalagi Kita memang Punya dana Tapi memang Alangkah Baiknya Bagi Manager Atau Bagi ketua Tim Atau Bagi Project Owner Dan sebagainya Itu setidaknya Kita coba-coba Juga Kita coba Mempelajari Setidaknya Kita gak perlu Dalam Apa gunanya Gunanya itu Supaya Kita itu Yang pertama Itu Kita Tahu Garis besarnya Gambaran besarnya Kita tahu Kemudian Kita juga Gak Ya maaf Cakap Gini ya Kita gak Dibodoh-bodohin Kadangkan Kita nanti Dibodoh-bodohin Pak ini Wah susah banget Ini servernya Kayak gini Kalau kita udah punya Kita pernah Mempelajari Walaupun Nantinya Akan Di freelance Misalnya Ya setidaknya Kita Ya bisa Ini Bisa Ngarahin Kita gak Buta banget Kita gak Katakanlah Gak Gak Ya di Apa namanya Dibohong-bohongi Dan sebagainya Kita gak akan mudah Digituin Nah Apakah ini akan Menjadi Kita itu Membunuh para freelance Saya rasa Gak Gitu ya Karena pada akhirnya Nanti Kalau seandainya Memang Apa namanya Mas Randy sendiri Memilih untuk Membuat Mungkin ada Keterbatasan dana Dan sebagainya Itu fine-fine aja Yang namanya Konsep rezeki itu Ya masing-masing Harusnya ada ya Ada Ada rezeki masing-masing Gitu ya Kalau misalnya Untuk membunuh Kayaknya enggak Walaupun nanti Secara otomatis tuh Ketika mas Randy itu Yang punya Bisnisnya Misalnya Yang punya ide Yang punya gagasan Ketua timnya Nanti Mau gak mau Secara otomatis Harusnya Waktunya itu Gak akan ada Waktu untuk Nge-build itu lagi Gitu Karena fokus ke bisnis Kalau itu Udah terjadi Maka Opsi untuk Menggunakan freelance Itu jadi opsi yang Paling Paling rasional Tapi kalau seandainya Startup di awal-awal Udah lah Dananya terbatas Pendanaannya juga Belum ada investor Dan sebagainya Baiknya ya Coba aja Buat sendiri Sederhana Prototyping Tidaknya ide itu Udah tergambar Sampai kalau misalnya Udah expert banget Nah itu harus ada Timnya memang Bener-bener ahli Di sana Misalnya Atau diprojekin Itu Kira-kira Baik terima kasih Bapak Hairud Selanjutnya Kita lihat Ada Pertanyaan lagi Dari Wahyula Dari Politeknik Dharma Agung Dia bertanya Pak Di Indonesia IOT Diprediksi Akan mendapat Sorotan Yang cukup besar Pada tahun 2022 Bagaimana peluang Dan tantangan Serta kesempatan Dan ancaman Dari Internet Of Things Di Indonesia Lalu kapan Indonesia Memaksimalkan Internet Of Things Terima kasih Pak Silahkan Baik Ini Sebenarnya Pertanyaannya Ini ya Apa namanya Sangat broad ya Sangat umum ya Ini bisa jadi Satu materi lagi Misalnya kayak gitu ya Tapi saya akan Coba jawab Secara general juga Jadi Sebenarnya Kalau misalnya Boleh dibilang Apa sih sebenarnya Tantangannya Ya tantangannya Yang tentu skill ya Jadi Gimana caranya SDM Indonesia ini Kita sebagai Anak bangsa ini Kita mau Coba belajar Gitu Untuk bahan kita Udah tersedia semua nih Di Internet Tinggal kitanya Mau belajar gak Nah kalau misalnya Mau belajar Itu Catch up ke teknologi itu Ya lumayan ini Lumayan Apa namanya Lumayan teknologinya cepat Kitanya Kalau misalnya Belajarannya lambat Ya kita bisa Rada ketinggalan Tapi Saya sarankan memang Fokus kepada Bukan belajar tools ya Tapi belajar fundamental Dan Gimana caranya kita Intinya apa sih Kita menyelesaikan apa Tools itu Apa namanya Gak usah Terlalu Inilah Misalnya ada tools baru Tiba-tiba kita harus Belajar lagi Tools baru Dengan tools yang lama aja Kita bisa mencapai tujuan Itu udah Oke Nah banyak orang itu Terjebak pada Ketika ini trend Dia langsung lompat Dia belum selesai ini Kemudian dia lompat lagi Misalnya gitu ya Nah itu yang Kesalahan yang fatal Tuh gitu Jadi dia Gak spesial Gak spesialis gitu Dia Gak jadi gitu Padahal orang itu Kalau klien dan sebagainya Butuhnya Bisa gak sih Lo bikin ini Wah aku bisa bikin Gitu Dia gak nanya itu Klien itu Kamu bisa gak bikin ini Menggunakan tools ini Harus ini Enggak juga Nah jadi Yang pertama Tentangannya adalah Kita belajarnya itu Harus Kita pilih nih Spesialisasi kita Mungkin agak berat Apa namanya Menguasai tiga-tiganya Tiga-tiganya Mungkin kita belajar Dasar-dasarnya Sira-sira kita tahu Tapi nanti kita pilih Satu Kita mau dimana nih Atau kita bertim Lo belajar data science ya Gue belajar thingsnya Elektro ininya Gue belajar programmernya Kita bikin sesuatu Nah itu mungkin Bisa disolusikan kayak gitu Biar kita bisa Catch up belajarnya Dan gak capek banget gitu ya Kemudian tantangan yang lainnya Itu ada Ada isu sensitif sebenarnya Isu sensitif ini adalah Kalau seandainya IoT ini Di Implementasi Maka Banyak SDM itu Akan Kehilangan pekerjaan Nah ini Pasti terjadi Kita bahkan bisa Ngeliat di depan mata Di depan mata kita sendiri aja Banyak disrupsi Yang mana Mall-mall itu tutup Karena pindah ke Toko online gitu ya Yang mana orang tadinya Mall itu Lomba-lomba Buat jualan Tapi sekarang Orang itu Yang gue Bisa pake mall Sudah bisa jualan sendiri nih Di toko online Tadinya itu ditentang Kemudian kita tau Gimana Fenomena Ojek online ya Yang di awal-awal itu Banyak pertentangan Kemudian Wah ini Gak bener nih Ini gimana ini Itu IoT juga itu Ojek online tuh Dia Naik motor Terus bisa di tracking Kita bisa mesan Tadinya banyak Banyak ini Banyak apa namanya Banyak Pertentangan dan sebagainya Tapi Mau gak mau Ketika Global itu Udah kesana Kemudian Secara rasional Orang akan menuju Ke efisiensi Efektivitas Dari segi tujuan Efisiensi itu Dari segi Biaya Waktu Yang tadinya kita itu Misalnya dari bandara Naik taksi ke rumah Wah mahal banget Taksinya Sampai 200 ribu Kalau saya Eh tiba-tiba ada nih Udah tadi taksi Tadi saya harus ngantri Nah tiba-tiba Ada ojek online Yang saya Gak perlu Gak perlu ngantri lama Saya bisa langsung book Kemudian harganya Langsung tetap Yang tadinya taksi itu Nembak-nembak kan gitu ya Sekian-sekian Tiba-tiba mahal Tiba-tiba murah kan gitu Kita gak tau Nah ini Udah ada harga yang tetap Kemudian mudah Kemudian cepat Akhirnya secara rasional Ini gak bisa dihindari Secara customer juga Mau dipaksa juga Gak bisa juga Misalnya Ini saya paksa Gimana caranya Orang harus pakai Teknologi yang lama Ya orang terakhir Gak mau beli Jangan-jangan gitu ya Orang berpindah lagi Ini gak bisa dipaksa Pasar ini gak bisa dipaksa Maka Yakinlah bahwasannya Ketika ada SDM itu Yang tergantikan Pertanyaannya Gimana caranya Kan pasti ada peluang baru Peluang kerja baru Iya gak Ketika Tol itu diberlakukan Maka Orang-orang yang jaga Di Di Gerbang tol itu Sekian ribu orang itu Tiba-tiba Jadi gak kerja Terus gimana dong Kang Ya itu Kita Kita harus yakin bahwasannya Kalau seandainya ada itu Tapi ada peluang yang baru Peluang yang baru apa Peluangan data science Nambah Lowangan pro gaming Nambah Lowangan orang yang bisa Bisa bikin ini Itu Nambah gitu Enggak mau demandnya Nambah Dan di pandemik ini Kan terbukti ya Dari semua lini Bisnis Semua lini Kategori Usaha itu Semuanya collapse Kecuali dua Yang pertama Pertanian Karena pertanian ini Udah basic need Dan sebagainya ya Yang kedua Internet IT Itu yang gak jatuh Yang dimana-mana Ketika Banyak teman-teman Yang misalnya di Oil and gas Dan sebagainya Ada yang di PHK Ada yang dirumahkan IT ini Kalau sana dirumahkan Itu lebih ke Perusahaan yang dia Di tempatnya itu Itu yang kena Sebenarnya IT-nya tetap Support dimana aja Karena Dia tinggal pindah aja Maka IT ini Jangan takut Belajar programming Atau belajar apapun ya IoT dan sebagainya Tadi itu Bukan harus Ganti Ganti ini loh Ganti jurusan Mau jurusan fisika Mau jurusan apa Substansinya kita bisa bawa Sesuai jurusan kita Kebayang gak Biologi Tuka lele Kita bisa bawa ini Lele ini Tapi ada bantuan teknologi Tapi tetap Ide-nya itu adalah Sesuai dengan jurusan kita Misalnya Jadi jangan takut Belajar ini Bukan berarti kita Berubah ke informatika Gak harus Kecuali memang teman-teman Memang mau berkarir Di sini kan gitu Atau Sebenarnya iseng-iseng Berhadiah Sambil belajar ini Kita bisa dapat proyek Misalnya gitu ya Atau kita bisa Membangun bisnis juga Jadi Itu Kira-kira tantangan Yang Harus kita hadapi Di era IOT ini Dan Indonesia Sebenarnya Mengikuti perkembangan Global Itu di 2022 Di Isukan itu Bakal Peak Bakal Apa namanya Makin banyak Makin peak Makin Makin trend Dan nanti IOT ini Jangan lupa Setelah IOT ini Makin banyak Perkembangan IOT Data itu Makin banyak Terkumpul Next-nya adalah Kebutuhannya adalah Di data science Data analis Dan sebagainya Yaitu Mbak Dina Saya kembalikan ke moderator Baiklah Pak Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Dari Satrio Deriski Dari Politeknik PGRI Banten Pertanyaannya Apakah Apakah Dengan Industri 4.0 Kedepannya Sangat Membantu Dengan Pekerjaan manusia Yang dikendalikan oleh Komputer dan robot Atau Sisi lain Perkerjaan manusia Tidak lagi Digunakan Dan Persiapan apa saja Yang diperlukan Industri Untuk para Pekerja Apakah Nanti Kalau Seandainya IOT Kemudian ini Berkembang Apakah Akan digantikan Menurut saya Sisi manusia ini Tidak akan bisa digantikan Menurut saya Oleh robot Sekalipun Karena apa Karena Meskipun ada Mesin learning Dan sebagainya Tapi Apa boleh buat Mesin itu Tidak bisa menangkap Yang mana Yang namanya itu Emosional Gak bisa menangkap Yang namanya Apa namanya Wisdom Kebijaksanaan Kemudian Mesin itu kan Kalau gak A Ya B Gitu Kalau gak kemungkinan ini Kemungkinan ini Kemungkinan ini Tapi gak ada yang bisa Elaborasi Dari segi Emosional Dari segi Etik Dari segi Kemanusiaan Apa namanya Penggang rasa Pokoknya yang sifat Emosional itu Gak bisa Mesin Maka Kalau ditanya Apakah kita Memang nanti Akan dikuasai Oleh mesin Robot Dan manusia Jadi gak ada guna Saya rasa Gak mungkin Karena secanggih Apapun Itu mesin Dia tidak akan Bisa menggantikan Sisi-sisi Emosional Yang bisa Hanya bisa Dilakukan oleh Manusia Jadi tadi Kalau ditanya Apakah bisa Digantikan Kayaknya gak akan Bisa digantikan Nah kemudian Apa yang harus Dipersiapkan nih Yang harus dipersiapkan Yang menurut saya ya Teman-teman disini Harus punya skill Programming Gitu ya Itu minimal banget Kayaknya Programming ini Terserah mau apa aja Teman-teman bisa pilih Bahkan Saya pernah Di 2017 Itu Ngobrol dengan Jurusan Jurusan ada Apa namanya Dosen Pelanologi Jurusan di ITB Rektor ITB itu Sudah menginstruksikan Ternyata Di kalangan dosen Dan jajaran Fakultas gitu ya Gimana caranya Anak-anak ini Dibekali ilmu Programming Programmingnya apa Terserah Tujuannya apa Bukan untuk Berkarir di IT ya Tapi untuk Supporting Jurusan dia Keahlian dia Menggunakan Programming Dan ternyata Ini memang terbukti Butuh Bahkan dosen itu Nanya ke saya Saya kayaknya Perlu ini Belajar Programming Kenapa Pak Ngapain sebenarnya Kan ini Lebih ke tata kota Ini Bapak Tapi saya Tata kota itu Saya juga Pingin Ada narik Pendapat dari Orang-orang Lewat internet Ada yang Pingin dibikin Dibuat Modeling Trending Saya mau ngasih tau Ini analisi saya Kayak gini Sehingga Kalau seandain teman-teman Gak punya ilmu Programming Apalagi bisa Memanfaatkan internet Maka teman-teman Nanti Mau melakukan Sesuatu ide itu Jadi banyak terbatas Butuh dana Nge-hire orang Padahal ini Masih dalam rangka Mencari ide Gagasan Atau prototyping Atau sekedar yang Sederhana Tapi jadi Terkendala disitu Nah Walaupun nanti Kedepan Kalau misalnya Udah oke Gagasannya Tinggal hire aja orang Tapi setidaknya Kita udah punya tau Kita udah punya basic Kita udah tau Cara komputer bekerja Dan sebagainya Dan banyak itu Sekarang di dunia medis Itu Teknologinya Nge-program ini Biomedic ya Nge-program Image Gimana cananya CT scan Ngeliat Ngeliat gambar Di Apa namanya Di dalam Organ kita Oh ini tuh tumor Ini tuh ini Itu medis Hampir semuanya Tata kota Kemudian bisnis Kemudian Biologi Kemudian Apa lagi sebut Fisika Bahkan fisika itu Cara mengecek ininya Cara mengecek Butuh data Data itu diambil dari mana Itu Kita udah gak bisa lepas Dari yang namanya Internet Things and Data Jadi teman-teman Pilih Kalau gak mau tergerus Dari Persaingan Sekarang ini Harus menguasain Salah satulah Minimal dari itu Ya kira-kira itu Baik Terima kasih Pak Hairun Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Dari Awi Kurniawan Dari UBHI PGRI Pulung Abu Pertanyaannya adalah Syarat apa saja Yang perlu dinilai Dan diperhatikan Dalam pengembangan IOT Sebagai Pasar yang cocok Di dalam Sebuah perkotaan Sedangkan Kita tahu Bahwasannya Tidak semua kota Di Indonesia Sudah siap Untuk menerapkannya Saya persilakan Kepada Bapak Hairun Ya Salah satu Yang dicek Kalau misalnya IOT ini memang Mau kita buat Atau ide kita itu Berkaitan dengan Katakanlah Instansi Misalnya ya Birokrasi Atau kita ada Kebutuhan data yang sensitif Maka Ya kita Perlu ngecek Peraturan daerahnya Bagaimana Gitu ya Apakah ada Atau tidak Kalau misalnya Tidak ada Saya rasa Silahkan aja Ongoing aja Sampai Sampai nanti Mungkin ada Kalau itu Sudah besar Itu bakal Diatur Misalnya ya Tapi selama Dan saya rasa Di IOT ini Kita belum ada Aturan yang Yang khusus Tapi katanya Lagi dibuat Misalnya Penggunaan Dron Dan sebagainya Itu katanya Lagi dibikin Apa aturannya Tapi selama Itu belum ada Berarti ya Bebas-bebas aja Selama memang Jangan sampai Hal-hal yang Sensitive itu Jadi misalnya Data Data sensitif Misalnya Menjadi Terumbar publik Dan sebagainya Nah ini Etiknya ini Harus Dipelajari Jadi yang perlu Memang Kita perhatikan Pertama Etiknya Etika Kalau peraturan itu Belum siap Maka kita cek Etika Etika itu Apa yang berlaku Apa namanya Apakah Di suatu daerah itu Orang-orangnya Sangat butuh Kerjaan itu Itu etika juga Kalau seandainya Kita implementasi Kita harus Juga Ngasih Semacam Usulan juga Gimana caranya Orang-orang yang Akan tergantikan Tadi Pekerjaannya Jangan Kita gak mau tahu Habis itu jobless Gitu aja Tapi kita Misalnya kita adakan Training Training Untuk Menggunakan Atau mengoperasikan IOT ini Jadi mereka itu Yang tadinya Mereka misalnya Katakan ya Misalnya mereka Apa namanya Manual Mereka yang jaga Toko Jaga kasir Atau jaga tempat tiket Nah nanti Mereka itu Di training Supaya mereka itu Bisa mengoperasikan Si Apa namanya Si Mesin Gitu Walaupun gak menutup Kemungkinan nih Di beberapa daerah itu Saya lihat ada Bentrok Ada perusahaan Yang mana Hasil negosiasinya itu Ada hal-hal yang Sifatnya mereka udah punya Teknologi otomasi nih Robot Tapi Akhirnya robot itu Gak difungsikan Dan mereka Meng-hire Warga setempat Itu ada juga Karena apa Karena regulasi Jadi Jadi kalau misalnya Sensitive IOT-nya IOT-nya Misalnya tadi ya Bisa bikin Data orang Kebuka Atau Itu datanya Data-data yang bisa Kalau dibuka Jangan-jangan Harga tanah naik Misalnya gitu ya Data-data sensitif Atau IOT itu Bisa Menggantikan orang Atau bikin orang Jadi jobless Nah itu Sensitive tuh Kita harus cek Tadi regulasinya Kalau regulasinya Belum ada Kita harus cek Dari segi etik Kalau misalnya Itunya udah oke Maka Harusnya sudah oke Nanti Kalau misalnya Pertanyaan apakah Kota itu siap Atau tidak siap Ya sebenarnya itu Relatif aja Tadi Dari dua sisi tadi Peraturan dan Etik Dan kalau fasilitas Itu juga perlu Dipertimbangkan Secara fasilitas Apakah udah Disupport atau gimana Ya itu Banina Baik Pak Hayri Rizky Terima kasih Nah ini adalah Pertanyaan terakhir Pak Pertanyaan kelima Dari Jenny Alana Dari Universitas Rewijaya Dia bertanya Saya dan teman-teman saya Mempunyai rencana Untuk memulai Sebuah startup Langkah-langkah Apa saja Yang perlu kami lakukan Untuk membangun itu Dan bagian-bagian Apa saja Yang kami butuhkan Berdasarkan pengalaman Bapak Selama ini Oke Waktu dan tempat Saya persilakan Bapak Baik Terima kasih pertanyaannya Sebenarnya pertanyaan ini Cukup ini ya Cukup Apa namanya Ini menarik Sebenarnya Karena memang Biasanya output dari Seminar kayak gini Kalau misalnya mau Ide Kita lewatnya dari startup Atau Ya sejenisnya Nah cuman memang Ini bahasannya cukup Cukup panjang sebenarnya Tapi kalau misalnya Mau detail Nanti bisa Bisa main-main tuh Misalnya di youtube channel Sunberkot Ada itu Apa namanya Startup Saya Saya mengisi disitu Tapi nanti Untuk sekarang Saya akan kasih Kisi-kisinya Jadi kalau seandainya Teman-teman Setelah ini Misalnya Oke Ternyata ada Internet Things Dan data Kemudian Ada ide Ada problem Yang mau disolves nih Ada problem Yang mau disolves Atau ada yang Entertainment Atau apa Mau dibuat Kita bikin tim Kita mau mulai startup Maka pertanyaan Apa sih yang harus Dilakukan di awal Nah yang penting Satu hal Teman-teman harus tahu Inti dari startup itu apa Apa sih perbedaan utama Antara startup Dengan perusahaan Enterprise Corporate Maka Perbedaannya itu adalah Startup itu Kata kuncinya itu Search Kata kuncinya itu Adalah mencari Sedangkan company Itu execute Menjalankan Maka Apa yang dilakukan startup ini Startup itu Intinya adalah Yang pertama Yang dilakukan adalah Dia itu Memvalidasi ide Gimana caranya Kita itu Ide kita Solve itu Memang relevan Barang yang mau kita Tawarkan Ide yang mau kita Tawarkan itu Memang dibutuhkan Masalah terbesar 90% startup Mayoritas startup itu Gagal adalah Dia membuat Sesuatu yang Tidak dibutuhkan orang Dia membuat Sesuatu yang Menurut dia ini Wah bagus ini Kayaknya Masa sih orang gak suka Padahal itu asumsi dia Maka yang perlu dilakukan itu adalah Memvalidasi Ide dia Gimana caranya Misalnya nih Teman-teman Ada ide Ada gagasan Nah kemudian Dibikin tuh Kita buat Semacam Bisnis kanvas model ya Kita tuangkan lah disitu Oh ini nanti Customer value-nya ini Nanti produknya ini Resource-nya ini Dan sebagainya Ini Ini Nah Jangan lama-lama itu Buat produknya Jangan sampai selesai gitu Ide Ada prototype Produk sederhana Bahkan ide aja juga Gak masalah Atau ada prototyping sederhana lah ya Yang bisa ditunjukin Habis itu Kita langsung keluar dari Ruangan Itu yang harus dilakukan Yang pertama Teman-teman Silahkan buat ide Buat prototype yang sederhana Nanti idenya itu Gak usah sampai ini banget Cepat Buat prototype sederhana Kemudian keluar ruangan Kemudian ketemu sama orang Bu Pak Misalnya ya Tadi ya Saya Saya contohkan Misalnya mau buat produk Saya mau bikin Membantu orang-orang Mengelola Tambak lele Dia datang nih Buat startup ya Gak usah bikin dulu Alatnya sampai jadi Terlalu mahal Cukup bikin Prototipenya aja Ide nya Kemudian Langsung ke desa Temu itu Yang punya-punya Tambak tadi Misalnya Orang punya tambak Pak Mau gak bikin ini Aduh sayang Oh ternyata dia Buruh tambak Ketemu lagi sama ini Oh Pak Haji nih Pak Haji punya tambak Oh menarik ini Gimana caranya Gini Pak Nanti ini Bapak bisa kasih makan Otomatis Pak Nanti ini Oke Kita taruh tuh Disitu Loh tapi Kalau saya punya 100 tambak Masa saya harus Satu-satu ini Saya cek Oh balik lagi Ubah lagi produknya Balik lagi ke Pak Haji nya Pak kalau misalnya Gini kan gimana Pak Oh tapi kurangnya nih Balik lagi Sempurnakan Balik terus Sampai Akhirnya Pak Haji itu Mau beli Kita tes lagi Ke Pak Haji yang Di desa yang lain Mau beli Sampai ke Pak Haji-Pak Haji Yang lain mau beli Nah sampai disitulah Baru kita Udah menemukan Bisnis model kita Kita udah menemukan Customer kita Kalau udah sampai situ Staff kita dinyatakan Berhasil Teman-teman Udah mudah Mendapatkan Pendanaan investor Atau udah siap itu Menjadi company beneran Dan intinya tadi Jangan terlalu banyak Cengkune ya Apa bahasanya Gak usah terlalu Neko-neko Gak usah terlalu ribet Aku bos Kamu Ini Wah Kalau di startup itu Udah gak jelas tuh Kadang Hari ini kita jadi CEO Nanti jadi Marketing juga Itu semua dilakuin Kadang ini Jangan Jangan sok-sokan Udah jadi CEO Startup baru mulai Pekerjakan orang Belum apa-apa Pingin Ada Ada kantor Wah Belum apa-apa Itu udah Udah habis bensin Habis uangnya Gak perlu itu kantor Gak perlu Kita nongkrong aja Di kedai kopi Selesai Gak perlu ada Bos-bosan Atau apa Tapi yang perlu Ada satu hal yang penting juga Banyak startup itu Yang hancur itu Karena Di awal itu Dia Dia gak terbuka Dengan anggotanya Gak terbuka gini Misalnya kita ada Tiga orang nih Masing-masing ini Kita gak ada Hitam di atas Pursi Di atas putih itu Lu kalau ini Maju Kalau ini untung Kamu bagian kamu Berapa persen Kita biasanya Di sini Di awal itu Agak tabu ya Padahal ini penting Banyak startup Yang gagal itu Karena Pendirinya itu Berantem Nah saya Cerita sedikit aja ini Saya dulu Juga Pas bikin Perusahaan Dan sun berkot gitu Saya Pertama saya ajak Satu teman saya Mau gak Oh yuk Habis itu Saya bikin tuh Tertulis Saya mau put on the line Di sini Kamu harus put on the line Oh ternyata dia ketahuan Tapi run Aku mau Kuliah lagi run Oke gak bisa Oh aku mau kerja Sebenarnya run Alah Gak bisa itu berarti Ada lagi dua orang lagi Masuk kan Oh saya ajak Kerja dulu Project dan sebagainya Ternyata Menarik nih Dua orang ini tadi Oh bagus run Saya tanya Mau gak Kita dirikan Barang-barang ini Sebagai foundernya Bertiga Barang-barang Oke mau Ayo Abis itu saya bikin Kontrak tuh Saya bikin itu Sekian persen Saham Sahamnya itu ya Ya tergantung Misalnya saya Oh diangkakan aja Kira-kira Oh saya Put on the line nih Saya bagian ini Kalau misalnya bagian Toko online kan IT-nya paling besar nih Saya harusnya 70% dong Itu dibicarakan di awal Jangan karena gak enak Gak enakan itu Akhirnya gak dibicarakan Akhirnya itu nanti Yang teman-teman Ih aku udah Bekerja banyak Kok dia cuma tenang-tenang doang Enak sih Nah gitu-gitu Itu biasanya hancur tuh Start up Maka jangan ragu Untuk di awal itu Teman-teman Kalau itu bertiga Berempat Duduk bareng Oke Kepemilikannya kita bagi Berdasarkan Pengorbanan masing-masing Diangkakan Aku Kerjanya gini-gini nih Bakal kayak gini nih Berat nih aku ini Aku maunya yang lebih besar Oh aku gak Aku segini Ya udah gak apa-apa lah Aku segini Aku cuma desainnya aja Oh aku marketingnya Oh gitu-gitu Silahkan Bikin Tertulis Nah kemudian Pas jalan juga Kita enak Karena fitrah itu Fitrahnya kita Kita mau keuntungannya besar Ya gak Masalahnya ketika Start up ini nanti Udah besar Gimana caranya Kita itu gak Berebut Bahkan ini Belum besar aja Kita udah Ih lu Kerjanya Dikit banget Gue Banyak banget Sebenernya kan gak masalah Kalau seandainya Di awal kita bilang Kepemilikan kita Lebih besar Lebih besar ya gak Iya dong Kalau misalnya gue Kerjanya banyak Tapi kepemilikannya 70% Ternyata Ya Ya gak masalah Akhirnya ada orang Yang cuma Porsinya dia cuma Marketing Atau dia cuma Desain Dengan orang yang Misalnya bikin IT-nya yang Agak besar Kalau misalnya Ini gak Ternyata Wah ini kerjanya Masa kecil banget Masa sepele banget Gitu ya Atau ada orang yang ikut Aku Modalku Aku gak banyak bantu lah Cuma Ini nah 50 juta buat kalian Wah 50 juta itu kita angkakan Sebagai saham Gitu ya Jadi misalnya Teman-teman Berempat nih Oke Kita mau bikin Startup ini Aku mau digaji 5 juta Walaupun startupnya Ini belum menghasilkan Gak apa-apa Aku mau digaji 5 juta Kau berapa ini Kita beli ini Berapa Siapa yang menguari Uang Luan Tapi nanti Effort kita itu Diuangkan Yaitu Sepakatan Diuangkan Sampai kita Dapat Oh ternyata Modal kita 6 bulan ini Kita keluarkan 200 juta ini Tapi 200 juta itu Seolah-olah kita Kita kayak gak digaji Gitu ya Di awal ya Tapi inilah uang kita Saya kerja 6 bulan Saya layak Kayaknya ini Kalau full time ini Saya mau digaji 5 juta Berarti 30 juta 200 dari 30 juta Berapa persen Itulah saham saya Ada orang yang gak Gak kerja Tapi dia uangnya banyak tuh Misalnya bapaknya Pejabat Misalnya gitu kan Aku maulah ini Nah aku kasih aja kalian nih 100 juta Tapi aku gak mau kerja Ya gitu kita bisa kasih juga Karena dia udah Ya jadi Bisnisnya harus Dijalankan juga Kalau startup itu Dari awal Ya itu Mbak Dina Intinya ide ya Validasi dulu idenya Jangan sampai Buat barang Atau sesuatu yang Ya Menurut orang Menurut kitanya bagus Tapi orang gak mau pakai Kan gitu Itu sering kejadian Oke terima kasih Kepada Pak Hanya Rizky Untuk sesi tanya jawab kita Selesai Selanjutnya ini ada sesi Foto bersama Oke Nah Selesai Pertama saya harapkan Teman-teman Yang lainnya Para peserta Untuk mengaktifkan kameranya Kepada operator Saya silakan untuk mengambil Ali Sementara Ini ada 8 slide Jadi mohon sabar Oke Slide pertama Slide kedua Slide ketiga Slide keempat Slide lima Slide enam Slide terakhir Slide terakhir Oke selesai Terima kasih Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya kepada Bapak Yang sudah memberikan materi yang Menurut saya materi yang Bapak berikan itu Sangat-sangat menarik Dan sangat-sangat membuka pemikiran Kami selaku anak-anak juga Tentang IOT ini Dan semoga dari materi ini Dapat bermanfaat ke depannya Untuk di depan kita semua ya Saya selaku moderator Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya undur diri Selanjutnya akan diambil Ali oleh MC Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!